Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan sidang tanwir dan resepsi milat ke-112 Muhammadiyah di Kupang NTT pada Rabu pagi. Presiden mengapresiasi banyaknya tokoh besar asal Muhammadiyah termasuk proklamator dan Presiden RI pertama Soekarno sebagai bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, dakwah, pendidikan, dan kesehatan. Presiden hadir didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Meningah Abdul Muti dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Presiden mengaku banyak melihat tokoh-tokoh besar yang menjadi bagian dari Muhammadiyah termasuk Presiden RI ke-1 Soekarno dan Presiden ke-2 Soeharto. Begitu pula dengan Ibu Negara Fatmawati, Presiden bahkan sempat kilas balik bahwa saat kepemimpinan Soeharto banyak yang mempertanyakan mengapa banyak kader Muhammadiyah yang ditunjuk. Bahkan dirinya curhat bahwa ketika meminta nama dari parpol, banyak yang ternyata juga dekat dengan Muhammadiyah. Presiden Prabowo menilai ini sebagai bukti keberhasilan Muhammadiyah mendidik dan membesarkan kader. Presiden mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan dengan 167 perguruan tinggi, 126 rumah sakit, 231 klinik, 5.345 sekolah dan madrasah, serta 440 pesantren. Tadi saya baca banyak tokoh-tokoh karena ternyata banyak sekali diantara mereka juga yang ada hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Apakah mereka pernah pengurus Muhammadiyah atau lulusan Universitas Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah. Demikian bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi dakwah, dan lebih dari itu sebagai organisasi pendidikan dan kesehatan. Terima kasih telah menonton!